Animation vs Math Oke, ini adalah sebuah video yang sangat menarik yang dibuat oleh Alan Baker Ini aja yang nonton udah sampai 26 juta orang Dan sejak video Animation vs Math ini dirilis Banyak banget di komentar Youtubeku Itu yang komen untuk request aku untuk membahas tentang matematika yang ada di video ini Alan Baker sendiri udah terkenal dari dulu dengan seris Animation vs nya Jadi sejak dulu dia bikin Animation vs Animator Terus Animation vs Minecraft dan lain sebagainya Dan yang terbaru dia bikin Animation vs Math ini Ini videonya agak panjang dan kita akan mem-breakdownnya Jadi mungkin ini akan lebih panjang lagi Tapi gak apa-apa, mungkin ini akan worth it karena ini seru banget Oke, kita akan tonton Untuk yang mau nonton Animation vs Math versi lengkapnya Silahkan nanti langsung ke Alan Baker Itu bagus banget, aku juga udah nonton Disini kita nontonnya sambil di-bass Jadi agak di-pause-pause nanti Oke, disini ada stickman Yang muncul langkah 1 Stickman-nya agak kebingungan Oke, identitas 1 sama dengan 1 Kita masuk ke pertambahan 1 tambah 1 sama dengan 2 Oke Masih pertambahan Oke Mungkin disini dia masih mengeksplore tentang bagaimana dunia ini bekerja Oke Oke, makin banyak Oke, pertambahan yang buahnya tadi bisa disederhanakan ke dalam bentuk seperti ini Oke Sekarang kita mulai masuk ke pengurangan ya Oke 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 Nah, ketika angka yang di kiri tadi diambil Diambil, kemudian dikurangi Pasti benar angkanya adalah 0 jadinya kalau dikurangi Oke Jadi disini memang si stickman ini masih mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana dunia matematika itu bekerja Jadi ceritanya mungkin ya, mungkin ini asumsiku setelah aku menonton video ini Dia ini masuk ke dunia matematika Oke Oke Ini sebuah lompatan matematika yang cukup tinggi ya teman-teman Di awal tadi masih cuma penjumlahan dan pengurangan Dan disini tiba-tiba udah langsung muncul E pangkat I kali P Nah, jadi E pangkat I kali P ini tuh nilainya adalah sama dengan minus 1 Dan persamaan ini E, I pangkat P sama dengan minus 1 Ini disebut dengan identitas Euler Atau kadang juga ditulisnya sebagai E pangkat I P plus 1 sama dengan 0 Kadang ditulis sebagai seperti ini Dan persamaan ini, ini biasanya disebut-sebut sebagai persamaan paling indah, paling cantik yang ada di matematika Kenapa? Karena persamaan ini menghubungkan antara beberapa nilai fundamental di matematika E ini adalah bilangan Euler nilainya 2,78 sekian I sendiri ini adalah akar minus 1 Dan P ini adalah 3,14 dan seterusnya Dan entah bagaimana ketiga nilai ini ketika disatukan nilainya sama dengan minus 1 ini Jadi ini adalah salah satu persamaan yang paling cantik di matematika Wow, oke Oke, kita stop disini dulu Kita stop disini Oke, disini E ini kita sebut E aja ya biar gampang Dia menambahkan angka I, huruf I di depannya Yang mana ini artinya adalah bahwa sekarang E ini bernilai imajiner Jadi I itu adalah bilangan imajiner Satuan untuk bilangan imajiner nilainya adalah minus 1 Yang seakan-akan, karena disini E-nya sekarang memiliki nilai I Jadinya dia sekarang masuk ke dimensi imajiner Jadi ini seakan-akan dia masuk ke dimensi imajiner itu teman-teman Oke Semakin menarik Oh mungkin ini juga Karena nanti akan banyak sekali pembahasan tentang bilangan imajiner Mungkin aku akan jelaskan sedikit aja tentang bilangan real dan bilangan imajiner Bilangan real itu adalah bilangan yang sering kita temui 1, 2, 3, atau kemudian minus 1, minus 2, atau pi, dan lain sebagainya Itu masuknya adalah bilangan real, karena ada wujudnya lah Tapi, bilangan imajiner I itu adalah nilainya akar minus 1 Berbeda dengan bilangan real, bilangan imajiner ini nilainya Ya kita nggak tahu nilainya kayak gimana Karena akar minus 1 itu nilainya berapa coba Nggak tahu kan kita amat Makanya ini didefinisikan dengan huruf i ini teman-teman Seperti itu Oke Kok nggak muncul lagi? Si e tadi Oke Disini muncul Minus 3 Ketika di depannya dikasih minus lagi Dia akan berubah menjadi positif 3 Oke Sekarang kita masuk ke perkalian Nah untuk perkalian itu sendiri Memang secara definisinya Perkalian adalah sebuah penjumlahan yang berulang Yang bisa divisualisasikan seperti ini Jadi 3 x 3 Ini adalah artinya 3 dijumlahin sebanyak 3 kali Oke Sekarang divisualisasikan 3 x 4 Ini kan 4 ya Ini kan 4 Nah jadinya ini 4 nya dijumlahin sebanyak 3 kali teman-teman Oke Ini masih sama Jadi ini memang adalah definisi dari perkalian itu sendiri Yang ketika divisualisasikan Bentuknya akan seperti ini Oke Sekarang kita mulai masuk ke pembagian Dan pembagian itu sendiri berkebalikan dengan perkalian Kalau pembagian itu artinya adalah pengurangan berulang 6 bagi 2 Itu artinya adalah 6 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Ini ada berapa kali sih Ternyata ada 1 2 3 Nah berarti nilainya sama dengan 3 Seperti ini teman-teman Ini adalah definisi dari pembagian itu sendiri Nah jadi 3 kali bisa dikurangi sebanyak 3 kali Sementara kalau dibagi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Berarti kan 2 kali nih Oke Nah Kemudian kita masuk ke Yang sangat menarik teman-teman Pembagian dengan 0 Dan ini juga yang jadi alasan kenapa Pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi nilainya Kenapa? Karena kalau misalkan 6 ini Dikurangi dengan 0 Dia nilainya sama sekali Tidak berkurang Tapi jumlah 0 nya ini Sangat-sangat banyak Tapi sebanyak apapun kita mengurangi 6 ini dengan angka 0 Dia tidak pernah berkurang nilainya sampai habis Makanya disini pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi Kalau di matematika Oh aku ya bingung Oke sekarang kita masuk ke perkalian dan perpangkatan Gila lengkap banget loh ini itu Oke 6 kali 6 Itu nanti bisa jadi 6 pangkat 2 Dan ini memang adalah definisi dari perpangkatan itu sendiri 6 pangkat 2 itu artinya adalah 6 dikali 6 Kalau 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 3 kali seperti itu Oke Nah ini masuk ke visualisasi dari perpangkatan Pangkat 2 itu nilainya sama seperti ketika angka itu dibuat seperti kotak Dengan sisi yang sama Ini kan 6 plus 2 kan 8 ya Ini kalau divisualisasikan sama seperti sebuah kotak yang memiliki sisi 8 Contohnya disini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang sisi atasnya pun juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah seperti itu visualisasinya Seperti di awal tadi juga Oke sekarang 4 pangkat 2 masih tetap sama polanya Oke sekarang kita masuk ke pangkat 3 teman-teman Dan kalau pangkat 3 itu berarti adalah sekarang visualisasinya berbentuk kubus Kalau misalkan tadi kuadrat itu adalah kotak Kalau pangkat 3 ini jadinya adalah kubus Nah makanya ini tambah menjorok kesana kan ini arahnya itu Oke sekarang tambah lagi pangkat 4 berarti ini hypercube Kubus dimensi 4 Atau divisualisasikan sebagai tensor pun juga bisa Oke pangkat 5 Oke satu kan ini ya satu ini yang pertama Terus yang kedua dia ada penjumlahan berulang Kesamping ini ini kedua Terus ada penjumlahan berulang lagi Ini yang ketiga Terus yang kesamping ini Ini keempat Terus yang kebelakang ada lagi ini juga empat Nah Ini yang kelima kan berarti Makanya ini pangkat 5 Ini visualisasinya seperti ini Makin pusing aku juga makin pusing ini Oke Kita sekarang masuk ke sifat-sifat perpangkatan Dan memang empat pangkat nol itu nilainya sama dengan satu Atau bahkan angka berapapun itu Ketika dipangkatkan maka nilainya sama dengan satu Karena ibaratnya empat pangkat nol ini itu sama aja kayak empat bagi empat Teman-teman Makanya nilainya sama dengan satu Oke Kemudian perpangkatan negatif itu nilainya sama dengan satu per angka itu sendiri Oke Semakin banyak dia ini Ini sifat-sifat eksponensial Sifat-sifat perpangkatan Pangkat setengah itu sama aja kayak akar teman-teman Oke Ini bilangan irasional Jadi kalau akar empat kita kan tahu kalau nilainya dua Karena dua kali dua sama dengan empat Tapi kalau akar dua ini nilainya berapa Karena gimana pun juga Kita nggak bisa dapat angka eksak Yang kalau dikalikan nanti hasilnya dua Dan ini masuknya adalah bilangan irasional Karena ini terus sampai nggak ada ujungnya kayaknya termasuk Selain akar dua Akar tiga dan banyak lagi lainnya Termasuk juga pi Itu masuknya adalah bilangan irasional Yang nggak ada ujungnya teman-teman Atau kalau secara definisi Bilangan irasional itu adalah bilangan yang Nggak bisa dibentuk dalam bentuk seperti ini Yang ini bilangan rasional masing-masing Kita kembali lagi ke awal tadi I bilangan imajiner itu adalah Akar minus satu nilainya secara definisi Kaget dia I tambah I sama dengan dua I I kali I jadi minus satu Kenapa? Karena I itu sendiri adalah akar minus satu Jadi kalau I dikali I Maka sama dengan akar minus satu Kali akar minus satu Yang hasilnya adalah Mangkat setengah dikali dua Berarti nilainya sama dengan minus satu Oke semakin Semakin menarik I kali I kali I Berarti nilainya adalah Sama dengan minus I Iya kan? Karena I kali I ini tadi nilainya adalah minus satu Jadinya minus I Yang minus I ini bisa juga kita tulis sebagai Minus satu kali I Dan minus satu bisa ditulis sebagai E pangkat I pangkat P E pangkat I kali P Muncul lagi akhirnya si E ini Oh oke Oke Wait Ini hal yang sangat menarik E ini dia mau masuk ke dimensi imajiner Dengan cara menambahkan I Di depannya Jadinya dia masuk ke bilangan imajiner Tapi berhubung dia dilempar I lagi Nih dia dilempar I lagi sama stickman Yang akibatnya I kali I Berarti masuknya kan minus satu Udah jadi bilangan real lagi Akibatnya Dia pun keluar dari dunia imajiner Keren banget Ini detailnya keren banget Beneran Oke Nah jadi minus kan Oke ini Euler formula Teman-teman Jadi Formulanya adalah sebagai berikut E pangkat I P Ini itu dapat ditulis sebagai Cos P Plus I Sin P Nah makanya Dia bisa berubah seperti ini Kalau misalkan depannya tadi Dia ada minusnya Berarti ini dia minus Seperti ini Biar lebih bagus Sebenarnya harusnya ini dikasih kurung sih Karena yang minus ini adalah Keseluruhan bentuk ini Atau bisa juga ditulisnya Minus Cos P Minus I Sin P Ini akan lebih bagus Kalau ditulis seperti ini Oke Karena dikasih minus Stickmennya jadi kebalik arahnya Oke Gini Makin detail ini E I P Minus P Harusnya ada kurungnya Biar lebih jelas Ini sama dengan E I Kali 0 Atau E pangkat 0 Sama dengan 1 Nah Kita masuk ke Pembahasan tentang Koordinat real dan Imaginer Jadi Biasanya Bilangan real dan Imaginer itu Bisa dibuat Koordinat kartesius Seperti ini Dengan ini adalah Bilangan real Dan ini adalah Bilangan Imaginer E Pangkat IP Ini kan tadi Nilainya minus 1 Jadi dia Posisinya ada disini Minus 1 Sementara Ketika dia Mengurangi P Jadinya nilainya Jadi 1 Dia pun kemudian Berpindah ke Satu ini Makanya dia Kemudian Membentuk Busur lingkaran Berpindah ke Posisi Satu ini Teman-teman Oh Kayak gini Oke Makin cepat Larinya Oke Oke Senjatanya ini minus Senjatanya ini plus Minus 1 Lawan Plus 1 Oke Ketika bergabung Minus 1 sama Plus 1 jadi 0 Oke Oke 0 lagi Ditambahin Jadinya minus 4 Ini plus 1 nya ilang Jadi Minus 3 Ini balik lagi Ke koordinat real dan Imaginer Sekarang dia nilainya Adalah E Pangkat I Pi per 4 Pi per 4 Pi per 4 Radian Itu nilainya Adalah sama dengan Kayak 45 derajat Makanya Kalau misalkan Di koordinat real Imaginer Dia nanti akan Naik sampai Ke titik 45 derajat Nanti dia naik Sampai disini Teman-teman Nah Oke Ini masih 5 menit Disini Stickman nya Ngambil E Yang artinya Ketika dia Menggunakan Kekuatan E Ini Dia nanti Akan naik Ke koordinat Imaginer Di Nilai 1 Jadi dia Dari sini Naik Ke 1 Ini Nah Ini Mulai masuk Ke koordinat Ya Ini adalah Koordinat Imaginer Ini ada Tandanya I Sementara Untuk yang Arah Mendatar Ini adalah Koordinat Bilangan Real Membentuk Lingkaran Sudut Dalam Lingkaran Itu adalah 6,28 Radian Nah Ini 0,28 Ya Disini Tadi Nah Sekarang Kita Masuk Ke Definisi Sudut Radian Jadi Radian Itu Sendiri Perbandingan Antara Sisi Melengkung Dan Jari-jari Lingkaran Yang ketika Nilainya Ini sama Dengan Satu Maksudnya Adalah Satu Radian Berarti Panjang Lengkungan Ini Itu Akan Sama Dengan Panjang Jari-jarinya Itu Adalah Definisi Satu Radian Sudut Satu Radian Tentu Segini Diperbesar Lingkarannya Oke Ini adalah Penggambaran Teta Kali R Berarti Disini Maksudnya Adalah Ini Menunjukkan Besarnya Keliling Lingkaran Jadi S sama Dengan Teta Kali R Dengan Teta Ini Adalah Sudut Dalam Satuan Radian Oke Makin Besar Keliling Lingkarannya Makin Kecil Ini Ini Cuman Ini Gak Tau Sini Teta Ya Teta Aja Teta Gak Bisa Diputer Puter Gitu Itu Untuk Ilustrasi Aja Sepertinya Oke Viradian Itu Sama Dengan 180 Derajat Makanya Posisinya Sampai Sini Ketika Nilainya Adalah P Radian Oke Kemudian Lingkaran Itu Nantinya Dapat Diformulasikan Dalam Bentuk Trigonometri Dengan Sinus Dan Kosinus Yang 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 Untuk Grafik Sinus Itu Adalah Seperti Ini Dan Ini Adalah Grafik Kosinus Di Arah Yang Ke Atas Ya Ini Berarti Kalau Dibuat Ke Arah Sana Bisa 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 Saja Ini Adalah Gabungan Dari Keduanya Oke Grafik Scene Kemudian Dipindah Ke Koordinat Imaginer Ke Atas Berarti Kembali Lagi Ke Euler Formula Wow Dia Makin Berubah Kemana Mana Sekarang E Pangkat I Kalipi Dinyatakan Kedalam Bentuk Deret Taylor Ini Maksudnya Adalah Deret Taylor Deret Taylor Sendiri Itu Adalah Alternatif Jadi Sebuah Bilangan Itu Dapat Dinyatakan Dengan Bilangan Lainnya Dengan Deret Tertentu Dinyatakan Seperti Ini Pelajaran Nilas Berapa Deret Taylor Itu Gila Oh Mungkin Ini Juga Karena Sekarang Dia Membentuk Deret Taylor Mana Sih Tadi Nah Ini Dia Oh Real Ini Ini Diret Taylor Jadi Ini Berarti Sama Dengan IP Pangkat 0 0 Faktorial Plus Dan Seterusnya Jadi Diret Taylor Ini Enggak Ada Ujungnya Teman Teman Sampai Tak Teringga Yang Dari Sini Kemudian Ini Dipakai Senjatanya Untuk Mengeluarkan Masing Angga Ini Kalau Diberhatikan Seksama Nilai Yang Dikeluarkan Tembakannya Itu Adalah Nilai Ini Teman Teman Gila Sih Ini Detailnya Aku Juga Baru Satir Oh Iya Oke Berarti Ini Volume Ya Tadi Kan Dari Bentuk Lingkaran Biasa Kemudian Tadi Dia Dikali 8 Makanya Sekarang Membentuk 8 8 PR Kuadrat Yang Mana Ini Adalah Volume Dari Tabung Ini Oke Masuk Ke Lingkaran Oh Stigman Nya Disini Menembakkan Angka Negatif Ke Dirinya Sendiri Sehingga Dia Kemudian Pindah Ke Sisi Seberang Oke Oke Ditembak Pake Grafik Sinus Oke Oh Oh My Dia Bertransformasi Dong E I P Sama Dengan Cos P Plus I Sin P Dan Cos P Itu Sendiri Nanti Dapat Diformulasikan Seperti Ini I Sin P Jadi Kayak Gini Nanti Nanti Pangat I P Nanti Bisa Dipecah Lagi Ke Bentuk Yang Awal Ini Dan Seterusnya Dia Berpecah Berpecah Sampai Terus Menerus Ini Oke Sinus Per Cos Itu Nilainya Sama Dengan Tan Oke Jadinya Disini Dipentuk Menjadi Sebuah Fungsi Dimana F X Itu Sama Dengan 9 Kali Tan X Gini Ya Tadi Berarti Banyak Banget Oh W Kalau Kita Perhatikan Disini Ternyata Tembakan Yang Ditembakin Dari Senjatanya Stickman Ini Ternyata Membentuk Grafik Tangan Karena Seperti Kita Lihat Tadi F X Sama Dengan 9 Tan X Ini Adalah Senjata Yang Dipakai Oleh Stickman Dan Makanya Tembakan Yang Dikeluarkan Kemudian Membentuk Grafik Tangan Seperti Ini Beneran Ini Detail-detail Kecilnya Sangat Menarik Ternyata Kasian Jangan Dikeroyok Oke Disini Dia Mengalikan Disini Dikali Dengan B Yang Maksudnya Adalah Nanti Membuat Garis Ini Akan Berputar Menuju Ke Sudut B Sudut B Itu Berapa Sudut B Seperti Tadi Di Awal Sudah Dibahas P Radian Itu Sama Dengan 180 Derajat Makanya Ini Nanti Dia Akan Bergerak Ke Dari Sini Bergerak Sampai 180 Derajat Begitu Dia Bisa Naik Dengan Strategi Ini Gila Kasian Ane Kasian Strictman Dia Nggak Salah Apa Loh Oh Nah Kan Dia Turun 180 Derajat Oh My God Dia Pun Mengambil Dia Mengambil Infinity Dari Dari Si E Yang Sudah Berbentuk Dera Tyler Tadi Di Atasnya Ada Infinity Diambil Infinity Sehingga Fungsinya Sekarang Dia Memakai Infinity Yang Akibatnya Tembakannya Senjata Tan Melibas Semua Yang Ada Di Hadapannya Dengan Ukuran Yang Sangat Besar Ternyata Cuma Ngefek Yang Di Dalam Lingkaran Ternyata Nggak Ngefek Kalau Di Luar Lingkaran Tembak Oh My God Gila Makin Getip Banget Tembakannya Diserap Tembakan Fungsi Infinity Ini Ditembak Terus Diserap Menjadi Ini Integral Nol Sampai Infinity Bisa Gitu Ya Gila Oke Dia Menambahkan 9i Yang Makanya Ini Tadi Dia Bisa Naik Ke Atas Koordinat Yang Imaginer Oke Naik Naik Terus Menghindar Dari Monster E Yang Sangat Besar Ini Oke Gila Wait Disini Dia Menggunakan Senjata Tambahan Cos Cos Plus I Sin Yang Kemudian Dari sini Akan Membentuk Grafik Seperti Yang Kita Lihat Di Awal Tadi Pasti Mulai Menggunakan Kedua Benda Ini Dan Kalau Kita Perhatikan Hasil Dari Tembakannya Ternyata Ketika Di Bawah Ini Ini Membentuk Suatu Lintasan Membentuk Suatu Luasan Bukan Sebuah Cuman Helmen Datar Yang Artinya Adalah Ternyata Lingkaran Lingkaran Ini Tadi Yang Kita Lihat Dari Awal Ini Bukan Ini Bukan Sebuah Lingkaran Ternyata Tapi Ini Adalah Sebuah Bula Bula Ternyata Oke Ini Aku Baru Sadar Juga Jadi Ternyata Dari Awal Tadi Kenapa Lingkaran Ini Ada Titik Koordinat Ternyata Untuk Menggambarkan Kalau Ternyata Lingkaran Ini Adalah Sebuah Bula Bukan Lingkaran Biasa Di Dua Dimensi Ini Adalah Tiga Dimensi Atau Bahkan Kalau Kita Tambahin Lagi Dimensi Imaginer Koordinat Imaginer Ini Masuknya Bisa Ke 4D Oke Sabar Stickman Kamu Ngapain Oh Oh Seratus Makin Gede Jari Jari Lingkarannya Karena Dibikin Seratus Sekarang Wadaw Eh Kabur Gimana Bisa Gitu Diserang Lagi Apakah Ini Dia Masuk Ke Dunia Imaginer Di Matematika Gila Tembakannya Cuy Menyesal Menyesal Dia Sampai Merusak Kayak Gitu Eh Sekarang Diselamatkan K Balik Ke Dimensi Real Maaf Maaf Gak Sengaja Gak Sengaja Oh Oke Gak Apa Apa Ternyata Si Stickman Ini Mencari Jalan Keluar Dari Dunia Matematika Karena Dia Udah Sangat Pusing Dan Ternyata Semua Permasalahan Ini Antara Stickman Dan E Semuanya Hanya Kesalahpahaman Stickman Pengen Keluar Dari Dunia Matematika Tapi Kemudian Malah Jadi Peperangan Antara Mereka Berdua Kemana Di Perkecil Ternyata Oh Wait Kita Berhenti Disini Dulu Ada Hal Yang Cukup Menarik Disini Kalau Kita Perhatikan Disini Dia Berubah Kembali Menjadi Dire Tyler Dan Yang Menarik Adalah Kita Perhatikan Di Bagian Yang Bawahnya Ini N Faktorial N Pentung Ini Yang Mana Sekarang Dia Berubah Bentuk Menjadi Seperti Ini Ini Adalah Gamma Function Gamma Function Itu Sebenarnya Sama Seperti Faktorial Tapi Dia Juga Bisa Diaplikasikan Pada Bilangan Negatif Atau Bahkan Bilangan Imajiner Wow Makin Rumit Semakin Kesini Matematikanya Aku Nggak Tahu Ini Gimana Ceritanya Bisa Kayak Gitu Dia Bikin Lingkaran Dede Dan Dia Kembali Ke E Pangkat IP Sama Dengan Minus Satu Stikmen Nya Ilang What Happened Apa Yang Terjadi Disini Aku Masih Nggak Tahu Mekanismenya Seperti Apa Cuman Stikmennya Sepertinya Udah Berhasil Pulang Ada Zeta Ada V Ada Delta Masuk Itu Apa Yang Di Belakang Grafik Oh Apa Simbol Simbol Ini Itu Apa Aleph Number Kalau Nggak Salah Teman Teman Simbolnya Seperti Ini Dia Menggambarkan Nilai Nilai Yang Sangat Besar Infinity Tak Hingga Cuman Aku Juga Nggak Terlalu Paham Tentang Itu Oke Ditemenin Sama Teman Temannya Dan The End Benar Benar Teman Teman Ini Adalah Sebuah Karya Animasi Yang Sangat Luar Biasa Dari Sisi Animasinya Sangat Keren Matematikanya Pun Sangat Detail Gila Banget Cuman Yang Aku Sayangkan Adalah Semua Pertempuran Ini Yang Sampai Hampir Menghancurkan Dunia Matematika Hanya Diakibatkan Oleh Kesalahpahaman Antara Mereka Berdua Antara Stigman Dan Si E Gimana Menurut Kalian Teman Teman Seberapa Banyak Matematika Yang Kamu Tahu Dari Video Ini Silahkan Komen Atau Kalau Aku Ada Yang Keliru Dari Video Ini Karena Aku Matematikanya Tidak Terlalu Detail Silahkan Komen Di bawah Kalau Kalian Nemu Detail Kecil Yang Menarik Silahkan Komen Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dede Terima Kasih